Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, balik lagi di channel youtube aku Dan kenalin nama aku Putri Oke, kayak biasa hari ini hari Selasa Dan aku udah upload kompilasi video baru lagi buat kalian Yang sekarang udah masuk ke part 9 Jadi makasih buat kalian yang udah nonton Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa dulu buat subscribe ya guys Terus like video ini Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalau nanti Selasa aku upload lagi Kalian gak bakal ketinggalan dan langsung nonton video dari aku Makasih Cewek ini kaget banget Karena pas dia lagi di kamar Di depan pintunya itu ada patung ini Yang seolah-olah ngeliatin dia dari arah luar Tapi kalau diliat-liat si patung itu keliatannya serem juga ya guys Terus pas dia lagi santai-santai di kamarnya sambil ngedengerin musik Dia ngedenger ada suara yang aneh dari ruangan patung tadi Dan bener aja dong pas dia periksa ruangan itu Disana gak ada siapa-siapa Dan karena ngerasa gak nyaman Si cewek ini pun langsung mindahin posisi patung itu Supaya sedikit lebih jauh dari pintu kamarnya Tapi ngerinya nih ya guys Secara misterius Lampu yang ada disana tiba-tiba mati sendiri Pintu kamarnya juga kekunci Baju dia tiba-tiba ditarik sama sesosok misterius Bahkan yang lebih ngerinya itu Kepala si patung ini malah tiba-tiba noleh Bahkan papan Owija yang ada disana juga malah gerak-gerak sendiri loh guys Nah pas dia lagi takut-takutnya kayak gitu Si patung serem tadi pun langsung bergerak Dan dengan seketika si cewek ini juga malah diubah jadi patung Yang keliatannya serem kayak tadi Hati-hati ya guys buat kalian yang suka sombong Apalagi buat kalian yang baru pindah ke suatu tempat Jadi di suatu hari ada nih guys Satu keluarga yang baru pindah ke sebuah tempat Tapi keliatannya mereka kayak sombong banget Karena pas ada salah satu tetangga dari mereka Nganterin makanan Sikap mereka ke tetangga itu kayak sombong Lalu singkat cerita Pas bocil cowok ini lagi main Dia gak sadar pas dia lagi main itu Dia lagi diintai sama sesosok hantu cewek Yang badannya penuh dengan rantai-rantai kayak gini Dan semenjak dari situlah Teror-teror dari hantu cewek ini pun dimulai Dan korban pertama dari hantu ini adalah Kakak dari si bocil cowok ini Yang ngerinya pas dia meninggal Badannya itu diikat semua sama rantai-rantai Terus beberapa lama nih ya Korban keduanya itu adalah ayahnya Nah si ibu yang tau Dia pun ketakutan dan berusaha minta tolong ke tetangga-tetangganya Tapi kasiannya Salah satu dari tetangganya itu gak ada yang mau nolong Karena mungkin sikap mereka udah rada gasopan ke tetangganya itu Yang tadinya berusaha baik ke keluarga ini Ngeri banget nih guys Karena pas di suatu hari Si cewek ini tiba-tiba diserang sama hantu Yang mukanya bisa makan Jadi ada nih satu cewek yang malem-malem lagi dandan Awalnya sih dia gak niat dandan ya guys Tapi pas dia liat mukanya itu kok ada yang aneh Karena di muka-mukanya ini tuh ada garis-garis gitu Apalagi gak lama Tiba-tiba tangan dia ditarik sama sesosok misterius Yang muncul dari dalam kaca Dan disitu dia pun kejebak Bareng banyaknya mayat-mayat Yang bentukan wajahnya itu rata kayak gini Terus lebih ngerinya nih ya guys Di luar cermin Ternyata udah ada hantu ini Yang dengan cepat dia pun langsung ngehabisi pacar si cewek tadi Menggunakan wajahnya yang mekar itu Dan bukan cuman itu aja ya guys Karena di dalam cermin Si cewek ini juga malah diserang Sama mayat-mayat yang ada disana Yang udah dibangkitin sama hantu tadi Di suatu hari ada nih ya guys Satu cewek yang lagi bikin video sambil main game Tapi pas dia lagi seru-serunya kayak gitu Listrik disana malah tiba-tiba mati guys Terus nih ya Pas dia mau keluar buat ngebenerin listrik yang ada disana Tetep aja listriknya itu gak nyala-nyala Dan karena bosan Dia pun langsung pergi ke dapur Buat masak air Tapi pas dia lagi masak air kayak gitu Dia malah didatangin sama sesosok pria misterius Yang pake topeng nyermin kayak gini Karena takut si cewek ini pun langsung nyumput di garasi Dan dia juga gak lupa bawa palu buat jaga-jaga Tapi nih ya pas dia lagi sembunyi Dia malah tiba-tiba ketahuan sama si sosok pria itu Yang dengan cepat dia pun langsung dikejar sampai dapur tadi Nah pas dia mau diserang sama si pria itu Kaki si pria ini malah langsung kesandung sama palu Terus pas tangannya itu mau nahan Tangannya itu malah kena api Dari komporsi cewek ini Terus pas dia lagi oleng-oleng kayak gitu Dia malah jatuh ke tangga Yang seketika itu bikin dia langsung meninggal Di suatu hari ada nih guys Dua cewek yang jahat banget Karena mereka berdua ini maksa ke temennya Supaya temennya itu mau nyebutin sebuah mantra pemanggil iblis Yang ada di hutan kayak gini Mereka berdua terus paksa temennya itu Supaya mau masuk ke dalam hutan Dia menurut-nurut aja Karena dia juga takut diapapain sama dua temennya ini Nah singkat cerita Dia tiba-tiba ngedenger ada suara ketawa perempuan Yang lumayan nyeremin di dalam hutan Apalagi tuh ya Itu suara ketawanya tuh menggema banget guys Terus pas dia udah ngelukain tangannya Buat jadi salah satu syarat pemanggil iblis Dengan seketika semua lilin yang ada disana pun mati Dan pas si cewek ini lagi deg-degan banget tuh ya Karena saking takutnya Dia malah tiba-tiba diserang sama sesosok hantu yang ada disana Tapi entah apa yang terjadi Tanpa temennya itu ketahui Ternyata si cewek ini udah kerasukan sama iblis yang ada disana Yang tanpa sadar Dia pun langsung menghabisi dua temennya ini dengan cepat Siapa nih yang fobia sama laba-laba? Terus gimana perasaan kalian Kalau kalian dihadapin sama laba-laba yang segede ini? Jadi di suatu hari ada satu cowok yang lagi ngerjain sesuatu di gudang Tapi anehnya listrik disana tiba-tiba mati Dan pas dia mau periksa listriknya itu Dia kaget banget Kok di tempat ini banyak banget sarang laba-laba? Dan keliatannya sarang laba-laba itu kayak aneh guys Kan biasanya kalau sarang laba-laba itu tipis-tipis Nah kalau ini mah tebel-tebel Tapi disitu dia gak ngehiro-main sama sekali Dan dia pun mau lanjut Buat ngebenerin kabel disana Tapi pas dia lagi serius nih Dia malah tiba-tiba diserang sama laba-laba yang segede gini Dia berusaha buat ngejauh dari laba-laba itu Tapi tetep aja gak bisa guys Sehingga dengan sigap Dia pun langsung ngebakar laba-laba itu Pake semprotan kayak gini Tapi gak disangka-sangka Ternyata laba-laba yang lumayan gede tadi itu Cuman bayinya doang Yang sekarang dia malah harus berhadapan Sama laba-laba raksasa Yang ngerasa gak terima Kalau anaknya itu udah dibakar sama cowok ini Buat kalian yang suka ninggalin barang kalian di sebuah tempat Mulai sekarang jangan ya Takutnya kalian malah kejadian kayak si cewek ini Jadi disuatu hari ada nih ya guys Satu cewek yang mau telponan sama pacarnya Tapi karena disana berisik banget Dia pun langsung pergi ke kamar mandi Supaya suaranya itu lumayan kedengeran Nah karena dia mikirnya supaya tempatnya itu gak ditempatkan sama orang Dia pun taruh tasnya itu di atas meja Tapi gak disangka-sangka Ada nih satu cowok Yang naruh sebuah alat ke dalam tasnya itu Dan singkat cerita Pas si cewek ini mau pulang Dia kaget banget Karena disitu dia baru sadar nih Kalau di tasnya itu ada sesuatu alat Yang keliatannya itu tuh kayak alat pelacak Disitu dengan cepat dia pun langsung buang alat itu Dan pas dia udah sampe kerumat nih Dia juga baru sadar Kalau di dalam sakonya juga Ada alat yang kayak tadi Dan bener aja dong guys Dia malah langsung didatangin sama cowok yang tadi Yang dengan cepat si cowok itu pun langsung menyerangnya Pas malem-malem ada nih guys Satu bocil yang ketakutan Karena katanya di dalam lemarinya itu ada sesosok hantu Yang dia namain dengan nama Agatha Tapi pas ibunya itu periksa Disana gak disiapa-siapa loh guys Dan karena itulah si ibu pun berusaha buat ngenangin anaknya itu Dan bilang ke anaknya kalau itu tuh cuman mimpi buruk Tapi anehnya nih ya guys Pas si ibu ini mau nutup pintu lemari Raut dari wajahnya itu kayak seolah-olah ketakutan Dan dia tuh kayak ngeliat sesuatu dari lemari itu Lalu singkat cerita Ternyata si bocil itu gak tidur guys Dan dia lebih milih buat nyumput di kolong kasur Dan bener aja Kata-kata si bocil yang tadi dia bilang Kalau di kamarnya itu ada sesosok hantu Ternyata itu bener guys Karena gak berapa lama Ada sesosok tangan pucat Yang narik satu persatu dari bonekanya itu Si hantu itu kayak tau kalau si bocil itu lagi nyumput di kolong kasur Sehingga gak berapa lama Si hantu itu pun tiba-tiba muncul Dari samping si bocil ini Di suatu hari ada nih guys Dua bocil yang kerjaannya itu main melulu tiap hari Pas dua bocil ini mau makan Kakaknya itu malah jahil Dengan cara nempelin pipi adiknya itu dengan makanan kayak gini Dan ngerasa karena gak terima adiknya itu pun langsung ngebanjur kakaknya Tapi disitu walaupun awalnya dia gak salah Dia malah tetap dimarahin sama ibunya Terus nih ya pas dia lagi di kamar Dia malah tiba-tiba didatangin sama satu bocil misterius Yang muncul dari dalam lemarinya Disitu dia kaget lah Kok bisa dari dalam lemari malah muncul bocil kayak gini Nah singkat cerita Kakaknya yang jahil tadi pun berusaha buat main lagi sama adiknya Dan pas kakaknya itu berdiri di depan lemari Dia malah tiba-tiba ditarik ke dalam lemari itu Dan langsung ngilang gitu aja Dia pun berusaha buat masuk ke dalam lemari itu Disitu dia tuh udah tau kalo ini tuh bukan bocil manusia Dan dia pun berusaha buat menyerangnya Tapi tanpa disangka-sangka Ternyata dia malah nyerang kakaknya sendiri Yang bikin mata kakaknya itu terluka Di suatu hari ada nih satu cewek yang ngerasa seneng banget Karena di hari itu temennya teh banyak yang datang ke rumahnya Buat ngerayain acara ulang tahun Terus pas temennya itu udah pada bubar Dia kan mau ngebuka kadonya itu satu-satu Terus dia salfok nih ke satu kado Yang pas dia buka ternyata isinya itu boneka cantik kayak gini Dan karena dia ngerasa itu hadiah dari temennya Dia pun langsung nelpon temennya itu Tapi kata temennya itu bukan boneka dari dia Dan karena ngerasa ada yang gak beres nih Si cewek ini pun langsung ngebuang boneka itu ke tempat sampah Tapi pas dia masuk ke rumah Boneka itu ternyata udah ada di kursi Tapi sebelum itu ya guys Dia udah ngerasa aneh duluan Karena boneka cantik ini yang tadinya ada di kardus Tiba-tiba malah pindah ke kursi sendiri Nah terus ngerinya nih ya Pas dia mau meriksa boneka itu Boneka itu tiba-tiba ngomong sendiri Yang berbarengan lampu disana tiba-tiba mati Dan pas lampunya itu nyala Ternyata jiwa si cewek ini pun langsung ketuker Sama jiwa yang ada di boneka tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Intro Intro sub indo by broth3rmax